Nadia Kristina tebar ancaman ke Maya Estianti Nadia Kristina tebar ancaman ke musisi Maya Estianti Hal ini merupakan buntut dari pernyataan Maya Estianti ke Ratu Rizki Nabila Nadia Kristina adalah istri baru Al-Fatfadir, mantan suami dari Ratu Rizki Nabila Dilansir dari catim.tribunews sikap Maya Estianti yang bersedia membayari tes DNA Ratu Rizki Nabila memicu kemarahan Nadia Kristina kesal dengan sikap Maya yang dianggap mencampuri urusan rumah tangga Adapun Maya Estianti sempat meminta maaf pada istri Al-Fatfadir Hal itu dilakukan agar permasalahan antara Al-Fat dan Ratu Rizki Nabila selesai Mohon maaf juga buat istrinya biar selesai semua urusannya Ucap Maya Estianti Terkait alasannya Maya Estianti mengaku Hanya ingin meringankan beban Ratu Rizki Nabila Sebagai seorang ibu yang harus merawat anak seorang diri Aku benar-benar terbawa simpati dan empatiku Untuk membantu dia Mudah-mudahan bisa meringankan beban dia ke depan Tutur Maya Estianti Seperti diketahui bahwa Ratu Rizki Nabila pernah menikah Dengan pemain persija Al-Fatfadir pada bulan Maret tahun 2020 Tapi saat Amil malah diceraikan pada bulan Mei tahun 2021 Namun belum resmi bercerai dengan Ratu Rizki Nabila Al-Fatfadir menikah lagi dengan Nadia Kristina Bahkan setelah Rizki melahirkan Al-Fat Tidak sedikitpun menjenguk anaknya Yang lahir bulan Mei tahun 2021 Selain itu dikatakan Ratu Rizki Nabila Jika Al-Fatfad sempat meminta mantan istrinya Untuk menggugurkan kandungannya Hal tersebut dilakukan karena tak percaya Anaknya adalah darah daging Al-Fatfadir Tuduhan telah berselingkuh pun Menyasar kepada Ratu Rizki Nabila Lalu Ratu Rizki menjadi bintang tamu di vlognya Maya Estianti Maya merasa prihatin dengan Ratu Rizki Apalagi suami Maya pernah dianggap direbut oleh pelakor Diceritakannya ketidakadilan yang dialami oleh Ratu Rizki Membuat Maya mau membayar tes DNA Antara Ratu Rizki dengan Al-Fatfadir Ratu Rizki bersyukur ternyata sosok Maya Estianti mau menolongnya Sehingga membuatnya terbantu Pendengar hal tersebut Nadia Kristina menganggap sudah mencemarkan nama baiknya Bahkan ia tak ragu melaporkan Maya Estianti kepada pihak kepolisian Dikatakan jika Maya tidak berhak untuk mencampuri urusan rumah tangga dengan Al-Fatfadir Tak hanya itu, istri baru Al-Fatfadir meminta Maya Estianti untuk waspada Semua ada waktunya, saya bongkar Tunggu saja tanggal mainnya Ancam Nadia Kristina pada Maya Estianti Terima kasih telah menonton!